Hai, ada hal yang menarik di Piala Dunia kemarin, tapi bukan sepak bolanya. Ini nih, tweet seorang YouTuber asal Serbia, David Fujanik, yang kagum sama bidet yang dipasang di toilet-toilet di Qatar. My bum is very thankful, katanya. Yang kemudian memancing diskusi soal cebok pake air versus cebok pake tisu. Kita tentu udah akrab sama bidet, teknologi ini udah dipasang di mana-mana. Tapi di masyarakat barat, pemakaian bidet nggak selazim itu lho. Apalagi di Amerika Serikat yang mayoritas cuma pake tisu. Jadi wajar kalau kita bertanya-tanya, apa sih yang membuat orang sana lebih memilih tisu ketimbang bidet? Bukannya pemakaian bidet lebih bersih dan ramah lingkungan ya? Atau jangan-jangan masih banyak yang belum tau soal bidet? Kita bahas di Newsroom 63B kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Bidet yang kamu bayangin pasti bentuknya selang air kan? Ya nggak salah sih. Namanya bidet shower. Bentuknya selang yang dibikin fleksibel, biasanya digantung di samping toilet, dan jadi jenis yang paling umum di Indonesia. Tapi sebenarnya ada dua jenis bidet lain. Pertama, add-on bidet. Bidet yang semprotannya berasal dari ujung selang berukuran kecil, yang nempel di dalam mangkuk toilet bagian belakang. Intensitas semprotannya lumayan lebih gampang diatur, terutama di toilet Jepang yang terkenal canggih. Kedua, bidet konvensional. Bentuknya kayak mangkok toilet yang khusus dipakai buat cebok. Makanya posisinya persis di sebelah toilet. Nah, bidet jenis inilah yang pertama kali muncul di Perancis sekitar abad ke-17. Kata bidet berasal dari bahasa Perancis yang berarti kuda poni. Ini karena dipakainya dengan cara diduduki mirip kayak posisi berkuda. Model awalnya punya pegangan pompa buat nyemprotin air dari tangki isi ulang. Mengingat sistem perpipaannya lumayan ribet, dulu bidet umumnya dipakai sama aristokrat dan orang-orang kaya di Eropa. Orang-orang biasa baru mulai pakai bidet pada abad ke-18. Penempatannya juga berubah dari kamar tidur ke kamar mandi. Bidet ini disenengin banget sama masyarakat yang menganggap cebok harus pakai air. Makanya bidet kemudian menyebar cepat ke Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara sampai ke Amerika Selatan. Tapi kenapa bidet nggak populer di Amerika Utara? Mari kita kutip laporan Maria Hart di laman The Atlantic. Di situ ada teori tentang tentara Amerika Serikat yang ditugaskan ke Eropa selama Perang Dunia Kedua. First impression mereka pas ngeliat bidet boleh dibilang buruk. Kenapa? Sebab mereka seringnya liat bidet di rumah bordil. Jadi bidet diasosiasikan dengan pelacuran. Kata Maria, mengingat masa lalu Amerika yang pulitan, begitu kembali ke rumah, para prajurit menolak menghadirkan perlengkapan ini. Maria menambahkan, jauh sebelum perang, bidet sering dipakai untuk membersihkan bekas menstruasi. Di masa yang gender equality-nya belum semaju sekarang, kondisi itu menguatkan stigma bahwa bidet adalah produknya perempuan. Dan jadi alasan lain kenapa bidet nggak populer di Amerika Serikat. Oke, kalau nggak pakai bidet, pakainya apa? Ya cuma tisu toilet. Tisu toilet pertama kali diciptakan sama pengusaha asal New York, Joseph Gaiety, pada tahun 1857. Orang-orang Amerika boleh dibilang punya ketergantungan yang tinggi sama tisu toilet. Menurut data Natural Resources Defense Council, jumlah warga AS cuma 4% dari total populasi dunia. Tapi, mereka bertanggung jawab atas 20% dari total konsumsi tisu global. Ini sebabnya industri bidet susah berkembang di sana. Nah, perubahan baru datang pasca Jepang mengembangkan bidet pada tahun 1980-an. Washlet langsung populer dan dipakai di hampir seluruh rumah di Jepang. Fiturnya juga makin lama makin memanjakan konsumen. Intensitas dan arah semprotannya bisa diatur. Suhu airnya bisa dikontrol. Ada fitur pengharum, pengering otomatis, bahkan penghasil suara buat menjaga privasi penggunanya. Toilet jenis ini pelan-pelan ikut mengubah pandangan warga Amerika. Event internasional kayak Piala Dunia atau Olimpiade juga berpengaruh. Tapi kamu tahu faktor terbesar yang belakangan mendorong popularitas bidet di Amerika? Pandemi COVID-19. Di awal pandemi, Amerika Serikat mengalami kelangkaan tisu toilet. Orang-orang melakukan panic buying karena paranoid sama ancaman lockdown. Uniknya, banyak juga yang mencari alternatif cebok tanpa tisu. Dan ketemulah sama yang namanya bidet. Pada April 2022, perusahaan BioBidet merilis survei tentang persepsi warga Amerika terhadap bidet. Hasilnya sesuai prediksi. Cuma 12% yang tahu banyak soal bidet. 71% sama sekali nggak pernah pakai bidet. Dan 37% bahkan nggak tahu bentuknya kayak apa. Tapi menariknya, 45% ngaku pernah mencari tahu soal bidet. 43% mendukung penyediaan bidet di hotel. Dan 41% berharap ada bidet di toilet umum. BioBidet berkesimpulan, persepsi warga Amerika Serikat terhadap bidet mulai berubah. Terutama di kalangan generasi muda. Beberapa sumber termasuk artikel Brittany Frater ini menegaskan, Pandemi emang menyadarkan orang-orang soal keuntungan memakai bidet. Cebok pakai air terbukti lebih bersih dan menyehatkan. Penggunaan bidet juga lebih ramah lingkungan. Mengutip scientific American, dibutuhkan 473 miliar galon air, 253 ribu ton pemutih, dan 15 juta pohon untuk membuat tisu toilet per tahun. Sementara dari sudut pandang ekonomi, mengurangi atau meniadakan pembelian tisu toilet, juga menghemat pengeluaran kan? Nah, kamu punya nggak pengalaman ke toilet yang nggak ada bidetnya? Atau mungkin kamu golongan yang lebih nyaman pakai tisu aja? Share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan News 6.63B kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!